Halo guys, selamat pagi guys, selamat berjumpa kembali bersama channel Floreta guys. Kali ini guys, kami akan memberikan tips bagaimana cara meminum air yang baik dan benar dan bermanfaat bagi tubuh kita guys. Yang perlu diperhatikan guys, cara-caranya guys, supaya air dapat bermanfaat bagi tubuh kita guys. Yang pertama guys, kita kalau bangun tidur pagi, usahakan jangan minum yang lainnya dulu guys. Minumlah air segelas yang ukurannya 250 mili atau seteguh guys. Kenapa guys? Karena air ini guys, dapat melindungi jantung dan pembuluh darah guys. Yang kedua guys, yaitu perhatikan guys, sebelum kita tidur malam guys, minumlah tiga teguh air guys. Kenapa guys? Kok dianjurkan begitu? Dan apa manfaatnya? Ini guys, kita jelasin guys ya. Manfaatnya yaitu untuk melindungi perut, dan sarap, dan pembuluh darah guys. Juga membantu kita tidur guys. Karena di saat kita tidur guys, aliran darah dan delta jantung sangat lambat guys. Dengan beberapa teguh minum air ini guys, adalah sebagai pelumas pembuluh darah kita, dan pendamah darah kita guys. Dan juga sebagai pengencer guys. Yang ketiga guys, setelah bangun tidur siang guys, pertama-tama guys, usahakan harus minum seteguh air. Bukan makan buah, ataupun olahraga. Ini sangat penting guys. Oke guys, sampai disini dulu guys, penjelasan dari kami tentang air. Bagaimana caranya, supaya air ini bermanfaat bagi tubuh kami guys. Dan, perhatikan perubahannya guys, setelah minum air di malam hari, pagi hari, dan siang hari. Semoga video ini bermanfaat, berguna, bagi guys-guys kalian. Jangan lupa di-like, komen, dan subscribe, agar Anda tidak ketinggalan video-video kami terbaru. Thank you. Sampai bertemu kembali bersama channel Floreta. Sampai bertemu kembali bersama.